Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat malam Yang saya hormati Para sesebuh, binisepuh Para alim ulama Dan yang saya hormati Pimpinan Bank Indonesia Serta jajarannya Bapak-bapak pimpinan perbankan Khususnya cabang dari BI yang ada di Semarang ini Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Dan yang saya hormati Pejabat Gubernur Jawa Tengah Bapak Wali Kota Atau yang mewakili Bapak-bapak dari Forkumunda Jawa Tengah Jawa Tengah Dan yang saya hormati Bapak-bapak dari pimpinan Orang Mas Islam Yang selalu saya banggakan Dan saya hormati pimpinan atau takmir Masjid Agung Semarang Hadirin Walhadirat rahimakumullah Sebentar lagi Tidak lama Kita akan Kedatangan Tamu besar Tamu agung Yang disebut Syahrul Mubarak Bulan yang penuh Barokah dari Allah Ta'ala Barokah Atau disebut Bulan yang penuh rahmah Bulan yang sangat dimuliakan Oleh Allah Juga diberi nama Syahrul Ummah Yang kita pahami Adalah secara umum Bulan puasa Atau bulan Ramadan Baikidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Telah bersabda Sumu tasihuh Puasa itu Untuk sehat Saya mengingat Satu surat Ada satu surat Yang berhubungan Yang pertama Menerangkan dalam ilmu astronomi Atau antariksa Yang kedua Menerangkan ilmu anatomi manusia Yang ketiga Daya tarik bumi Dan Menerangkan di dalam Geologi Atau furkanologi Sampai asal usulnya hujan Dan manfaatnya Untuk penghuni alam ini Atau bumi ini Surat ini Saya kagum Yang pertama Memang Tidak terlepas Untuk manusia Untuk yang beriman Dalam membentuk Makomatil Ubudiyah Itu pasti Tapi Quran Bukan dogma Semata-mata Tapi dogma Yang sangat universal Dan university Bahasanya Bahasa global Seperti surat Bismillahirrahmanirrahim Wassamai Wattarik Wa ma adro Kama attarik An-najmu Thaqib In kullu Nafsin Lama Alihah Hafid Val yadur Al-insan Mimma Khulik Khulik Mimma Iddafiq Yakhruju Min Baini Sulbi Wattarik Wattarik Dari sudut Ahli Nahu Dari sudut Ahli Bahasa Ternyata Menafsirkan Quran Tidak semudah Harus Tahu Mana Yang Wawunya Wawu Ataf Dan Mana Wawunya Wawu Kusam Bimakna Dan Atau Bimakna Demi Sampai Allah Ta'ala Menggunakan Kalimah Demi Wasama Demi Langit Apakah Allah Ta'ala Sumpah Dengan Makhluknya Mustahil Dalam Makna Wasama'i Demi Izzati Izzati Wajalali Wa'atomati Itu Maknanya Wa'kudroti Demi Kekuasaanku Aku Ciptakan Langit Seisinya Dan Jalan Yang Yang Perlu Kita Pelajari Sampai Allah Ta'ala Dengan Menggunakan Kalimah Wawu Makna Kusam Atau Makna Demi Ada apa Itu Kira-kiranya Saya maaf Spekernya Bisa Jangan keluar Coba Kedalam Saya penting Yang di Dalam Bukan yang Di Luar Ada Pengatur Suara Ini Maaf Saya Agak Ngenyel Sedikit Suaranya Dalam Saya Lebih Seneng Kalau Kita Mau Mempelajari Kalau Dari Langit Pertama Sampai Ke Atas Saya Tidak Heran Ada Aras Ada Jannah Dan Lain Sebaiknya Apa Yang Diciptakan Oleh Allah Tapi Dari Bolai Langit Yang Disitu Ada Jalan Kita Belum Banyak Menguat Di Dalam Kalimah Wasama Ewatorik Berapa Juta Planet Berapa Juta Bintang Bintang Bagaimana Di Antara Planet Per Planet Mempunyai Daya Tarik Yang Berbeda Dan Kalau Kita Hitung Putaran Yang Mengeluarkan Cahaya Dijaga Oleh Allah Tidak Bersentuhan Di Antara Planet Yang Lain Kalau Salah Satu Itu Sampai Benturan Sinarnya Saja Apa Yang Terjadi Wallahu A'lam Dan Hebatnya Lagi Disini Rasulullah Sangat Peduli Rahmat Lila Alamin Bukan Sekadar Solat Gerhana Matahari Padahal Disini Untuk Menunjukkan Kepedulian Rasulullah Terhadap Makhluk Makhluk Yang Lain Kalau Pergeseran Bumi Bulan Bintang Ini Satu Detik Saja Kena Benturannya Antar Planet Yang Korbannya Bumi Ini Bisa Juga Itu Hebat Dan Di Dalam Basama Itu Sendiri Diterangkan Dari Satu Ayat Ke Ayat Surat Kesurat Seperti Satu Contoh Bismillahirrahmanirrahim Wassama'i Wassama'i Wattarik Di Dalam At-Tarik Itu Sendiri Wassama'i Zatil Buruj Wal Yawmil Ma'ud Wassamsi Waduhaha Wal Qomar Iza Taraha Tidak Cukup Dari Itu Saja Wassamsi Tajri Limustaqarni Lahada Lika Takdirul Azizil Alim Wal Qomar Qoddarnahu Manazila Hatta Adakal Urjun Al-Qadim Asyamsu La Yambagilah Antut Dirgal Qomar Wal Lailu Sabikun Nahar Wakullun Fifalakin Yisbahun Ini Luasnya Fifalakin Yisbahun Itu Seperti Apa Nggak Bisa Kita Dan Bagaimana Hubungan Sinar Matahari Terhadap Pohon-pohonan Ini Dan Bagaimana Hubungan Sinar Matahari Yang mempunyai Kandungan Ultraviolet Yang juga Disitu Dengan Ikan-ikan Yang di Laut Sampai Ke Air Laut Itu Sendiri Bagaimana Allah Ta'ala Menjaga Lapisan Lapisan Air Laut Mempunyai Kandungan Kandungan Garam Yang Selalu Bergoyang Oleh Gelombang Selagi Air Laut Itu Tidak Tenang Tetap Bergelombang Kecil Ataupun Besar Insyaallah Endapan Endapan Itu Akan Memperkuat Lampengan Lampengan Bumi Itu Sendiri Tapi Apabila Laut Itu Sudah Diam Tenang Itu Membahayakan Sekali Itu Di Antaranya Pergelombang Itu Selalu Melapisi Itu Di Antaranya Dan Lirapan Daripada Air Garam Itu Sendiri Yang Membuang Menepis Pantulan Pantulan Ultraviolet Yang Merusak Pada Diri Air Laut Itu Sendiri Itu Hebatnya Allah Ta'ala Telah Menjaga Hayawan Hayawan Yang Dilaut Maupun Tumbuh-tumbuhan Yang Dilaut Kadar Lendirnya Sangat Tinggi Ini Maaf Saja Ini Pengajian Akbar Sedikit Ke ilmu Pengetahuan Jadi Jangan Sampai Dikatakan Orang Dalam Agama Itu Tahunya Boleh Dan Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Terus Sampai Itu Yang Paling Ada Biar Tahu Isinya Al-Quran Lebih Jauh Dikira Quran Hanya Sampai Sebatas Itu Tidak Manajemen Yang Paling Rapi Coba Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Dalikal Kitab Ula Raib Afi Hudan Dasar Dasar Al-Mutakin Diambilkan Tiga Perkara Ini Manajemen Yang Paling Istimewa Dalam Al-Quran Yang Pertama Pembangunan Iduluhi Dalam Iduluhi Beragama Iduluhi Berbangsa Iduluhi Dalam Bernegara Ituluhi Di antara Di antara Di dalam Wayuqimu Nasolah Membangun Kehubungan Keukhuahan Di antara Sesama Kita Bagaimana Solat itu Sampai Dijadikan Tiang Agama Karena Sangat Komplek Hubungannya Bukan 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 Sekadar Antar Pribadi Dengan Allah Subhanahu Tidak Pertama Lillahi Rabbil Rabbil Alamin Dalam Alamin Itu Siapa Saja Ya kita Kita Ini Makhluk Makhluk Semuanya Walaupun Kalimahnya Mufrat Pertamanya Di antaranya Di antaranya Pada Waktu Kita Solat Setelah Kita Membaca Itu Apa Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Malik Yawm Idina Iyaka Al-Abudu Iyaka Nasta'im Iydi Nafsirat Al-Mustaqim Tidak Menunjukkan Iydi Kita Selaku Umat Islam Khususnya Sejauh Mana Kepedulian Di antara Sesama Kita Al-Mu'min Ahul Al-Mu'min Al-Muslim Ahul Muslim Persatuan Kepedulian Sudah Dididik Langsung Oleh Allah Dengan Ucapan Dengan Doa Tadi Surat Al-Fatihah Idina Tunjukkanlah Kami Bukan Tunjukkanlah Aku Jadi Kita Berbicara Sekarang Ini Pengajian Waktu Negara Lain Sudah Tahajud Mungkin Para Beliau Sudah Mendoakan Kami Idina Sirot Al-Mustaqim Mungkin Negara Lain Kita Tengah Malam Mereka Sudah Subuh Mereka Sudah Mendoakan Kami Idina Sirot Al-Mustaqim Berhubungan Terus Bukan Sekadar Toleran Tapi Menunjukkan Al-Ukhwah Persaudaraan Al-Mu'min Ahul Mu'min Al-Muslim Ahul Muslim Kalau Kita Sadar Dengan Adanya Idina Sirot Al-Mustaqim Apakah Kami Menjadi Golongan Manusia Yang Berdoa Dengan Bahasa Bahasi Atau Sesungguhnya Tapi Kalau Kita Bisa Meresapi Kalimah Idina Sirot Al-Mustaqim Kita Menjadi Juru Pendamai Juru Damai Semuanya Di bawah Petunjuk Allah Ta'ala Mohon Petunjuk Kepada Allah Ta'ala Untuk Siapa Kami Semuanya Al-Mu'min Al-Muslimun Sehingga Kita Setelah Berdoa Idina Kira-kiranya Mau bikin Sakit Orang Lain Kira-kiranya Bener Tidak Yang Bisa Menjawab Siapa Ya Kita Sendiri Kita Sudah Minta Petunjuk Sama Allah Ta'ala Ya Allah Ya Rab Tunjukkan Jalan Yang Lurus Sudah Mengerti Kita Diberi Oleh Allah Ta'ala Kalau Kita Ngatain Orang Itu Jelek Tahu Petunjuk Tapi Karena Kita Ingat Dinas Ratal Mustaqib Astagfirullah Lazim Astagfirullah Lazim Ingat Saya Sampai Imam Abil Hassan Asyieh Abil Mawahib Asyadili Di dalam Kitab Abdul Salawat Ketemu Dengan Baginda Nabi S.A.W. Bila Kalian Lupa Ngatain Orang Begini 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 Cepat Bacakan Surat Ikhlas Tiga Kali Untuk Menebus Perkataan Bu Yang Jelek Kepada Si A Itu Luar Biasa Prasangka Buruk Kita Apalagi Ketika Kita Tahyat Ditandeskan Lagi Dalam Isra' Mi'raj Rasulullah Disidratul Muntaha Ditempatkan Oleh Allah Untuk Bertemu Tapi Ketika Ketemu Dengan Allah Tetap Mukhalafatul Hilhawah Tetap Tidak Berubah Rasulullah Mengucapkan At-tahiyyatul Mubarakatuh Salawat Dijab 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 Oleh Allah Ta'ala Assalamualaika Ayuhan Nabi War Rahmatullahi Rasulullah Langsung Sujud Apa Apa Lagi Ya Muhammad Gum Gum Bangun Ya Allah Jangan Untuk Saya Saja Assalamuala Wa Ala Ibadillahi Salihin Kepedulian Rasulullah Kepada Umatnya Sudah Berpikir Jauh Sudah Dimentakan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kalau kita Kecil-kecilan Saja Kecil-kecilan Tapi Insyaallah Kalau Kebanyakan Bapak-bapak Ibu-ibu Kita Berbeda Apa Makan Sedikit Aja Enak Ingat Tama Anaknya Kalau Tidak Ingat Tama Cucuknya Entah Itu Lempernya Dikasih Tisu Masuk Entah Pisangnya Untuk Siapa Cucuknya Kelihatan Di mata Kalau Dimakan Serot Katanya Karena Sayang Kepada Anak Sayang Kepada Nah Kita Kebalikannya Kalau Kita Dapat Rezeki Banyak Makan Delistorasi Makan Istimewa Ingat Kira-kira Satu Bungkus Kayak Apa-apa Gimana Bikin Oleh Mak Sama Bapak Mau Dimakan Of Tidak Terserah Nanti Bapak Sama Mak Tapi Tunjukkan Bahwa Kami Anak Ingin Berbakti Walaupun Sebukus Mie Ataupun Nasi Rawon Atau Nasi Gandul Dan Sebagainya Tujukan Itu Satu Contoh Rasulullah Sudah Mendidik Membekali Kepada Kita Assalamualainah Waalaibadillah Assalihin Wahidat Yang Maha Penjelamat Selamatkanlah Kami Dan Saudara-saudaraku Umatku Artinya Hambahammamu Yang Soleh Soleh Didaftarkan Dulu Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Misi Dalam Suratul Fatiha Ihdina Siratul Mustaqim Siratul Ladina Anam Talihim Ghairul Maghubi Alayhim Walad Dhalin Sampai Doanya tadi Assalamualainah Waalaibadillah Salihin Kita bawa Sinambung Periode Periode Dari zaman Rasulullah Sahabat Tabi'in Natabi'in Sampai umat Sekarang ini Tidak pernah Meninggalkan Salatnya Dalam Doanya Ihdina Siratul Mustaqim Tahyatnya Assalamualainah Waalaibadillah Salihin Pertanyaannya Simpel Sejauh mana Mengaplikasikan Mengsosialisasikan Kalimah Siratul Mustaqim Dan mengaplikasikan Mengsosialisasikan Assalamualainah Waalaibadillah Al-Mu'min Ahul Mu'min Sampai doanya Allahum Mangfir Li Wali Wali Widayah Walil Mu'minina Yawma Yakum Ul Hisab Luar biasa Ini Kalau kita Menyerapi Menyelami Ini Doa Insyaallah Mengurangi Dari bentuk Perpecahan Paling tidak Sekian Persen Itu Satu Contoh Kita Kembali Lagi Kepada Ayat Ini Pecahan Pecahan Daripada Dan lain Dan lain Sebagainya Berhubungan Kita Kembali Ke Anatominya Apakah Apakah Kalimah Kalimah Kalimahnya Al-Insan Kalau Jadi Mampu 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 Bekerja Sehingga Efek Daripada Itu Buahnya Apa Rasulullah Bisa Melihat Dari belakang Mempunyai Sinar X Lebih Jauh Daripada Sinar X Itu Hebatnya Sekali Setiap 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 Habis Habis Kita Makan Akan Mengeluarkan Enzim Dari Gigi Ini Atau Dari Gusi Gusi Dan Gusi Enzim Enzim Akan Mempermudah Di dalam Pencernaan Cara Mengunyah Kalau di dalam Mulut Untuk Memudahkan Apa yang Dicerna Oleh Pencernaan Setelah Dikunyah Disaring Tugasnya Pangkreas Tugasnya Ginjal Hingga Bisa Mengover Habinya Berapa Yang Jadi Jadarah Yang Kita Beredar Sekarang Itu Hanya Paling 30% Yang 70% Itu Masih Bibit Buah Darah Itu Dalam Tubuh Manusia Sumbernya Yang Menyuple Ke Jantung Tidak Terepas Dari Peranan Lip Itu Sediri Dan Yang Membantu Daripada Pencernaan Itu Lebih Mudah Untuk Mencerna Apa-apa Tidak Cukup Dari Enzim Itu Saja Termasuk Air Ampedu Yang Menetes Selalu Apabila Kita Minum Lalu Air Pedu Itu Langsung Berjalan Maka Baginda Nabi Kalau Mam Dahar Tidak Pernah Langsung Minum Sebabnya Apa Belio Tidak Mau Memanjakan Organ Tubuh Ini Enzimnya Biar Bekerja Makanya Jauh Dari Diabetes Jauh Dari Darah Tinggi Dan Macem-macem Kalau Kita Suski Cut Terus Hantem Kromo Yang Distandarkan Vitamin Vitamin Kimia 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 Kalau Tidak Kuat Ginjallah Nanti Sasarannya Kalau Sudah Mengendap Akhirnya Sasaran Ginjall Al-Qirak Bahasa Harapnya Semakin Kecil Tinggal Berapa Ujung Ujung Punis Cuci Ginjall Itu Di Antaranya Lo Ajaran Islam Mengajarkan Ilmu Kedokteran Luar Biasa Jangan Dikira Sekali Lagi Tidak Boleh Ini Halal Ini Haram Ini Makroh Ini Mubah Kita Ketinggalan Dalam dunia Timur Tengah Dalam Eropa Ilmu Pengetahuan Saya Tidak Berbicara Politik Mereka Sudah Menciptakan Persenjataan Kedokteran Ekonomi Yang Luar Biasa Bagaimana Membuat Dunia Pertanian Yang Luar Biasa Kita Masih Ribut Saja Pelkada Nanti Ribut Yai Dengan Yai Ustadz Dengan Ustadz Habib Dengan Habib Tiga Bulan Belum Tentu Akur Itu Kalau Doa Si Benar Pengajiannya Terkadang Ditulis Oh Wah Watonya Oh Islam Tapi Solusinya Apa Aplikasinya Apa Terkadang Terkadang Kita Kalah Dengan Orang Makan Di Lestorasi Coba Kalau Kita Makan Di Lestorasi Bawa Rombongan Sepuluh Atau Delapan Atau Berapa Meja Empat Kursi Satu Meja Ah Orangnya Banyak Sambung Mejanya Luar Biasa Begitu Disambung Pelayannya Dengan Senyumnya Yang Manis Daya Tarik Yang Luar Biasa Apa Yang Bisa Saya Bantu Kira Kiranya Bapak Minumnya Apa Saya Kopi Menol Tapi Bukan Berarti Saya Minta Kopi Biasanya Mudah Tersinggung Yang Satu Saya Kopi Ketan Yang Satu Lagi Saya Jus Alpukat Yang Satu Lagi Jus Juren Yang Satu Lagi Jeruk Yang Satu Lagi Teh Yang Satu Lagi Air Putih Selesai Makanannya Apa Saya Sate Lima Kuahnya Gure Satu Lagi Udang Goreng Sambalnya Tomat Satu Lagi Ayam Satu Lagi Minta Apa Itu Nama Garang Asem Atau Rawon Dan Sebagainya Begitu Hidangan Ditata Sudah Asik Ayo Makan Bareng Gak Gak Ada Yang Ribut Pak Umur Panjerengan Berapa Saya Sekitar Hampir 80 75 Bapak Masih Suka Makan Kambing Harus Dibatasi Pak Ini kan Darah Tinggi Bapak Masih Suka Kambing Iya Memang Saya Suka Kenapa Yang Satu Ini kolesterol Pak Udang Ini kolesterol Tinggi Kebeding Rajungan Udang Ini top Apalagi Ayam Lehor Yang satu Tersinggung Siapa Bilang Yang penting Saya sehat Makan Tidak ada Apa-apa Akhirnya Bertike Sendiri Makanannya Tidak Dimakan Bisa Banting Bantingan Bantingan Piring Kelakor Tapi Hebatnya Kok Tidak Ada Salih Monggo Ayo Bismillah Bareng Bareng Demokrasinya Bismillahnya Sama Atau Sesuai Agamanya Masing-masing Tapi Tidak Ada Yang Meributkan Terlalu Jauh Apa Yang Dimakan Yang Lebih Hebat Lagi Setelah Selesai Makan Berebut Membayari Sama Kasirnya Begitu Ya Pak Maju Dulu Berapa Itu Sekian Puluh Ribu Sekian Juta Pak Yari Akur Beda Pilihan Beda Makan Satu Bangku Beda Bangku Satu Meja Tapi Kok Ada Yang Ribut Saya Kagum Sekali Kira-kiranya Pemilu Yang Datang Kalah Dengan Lestoran Tidak Kalah Karya Ini Satu contoh Demokrasi Yang Luar Biasa Ebaknya Disitulah Kita Ketinggalan Masih Ribut Terus Nanti Yang Urusannya Membitahkan Kesana Membitahkan Kesini Mensirikan Kesana Mensirikan Kesini Tuk Sendiri Nanti Yang Ngerebut Talqin Tahlil Maulud Sendiri Dah Ada Habisnya Begitu Dan Begitu Kapan Majunya Dunia Islam Ini Itu Di Antaranya Bisa Tidak Mempermajukan Kira-kira Allahu Akbar Umat Islam Punya Rumah Sakit Allahu Akbar Bangun Perguruan Tinggi Allahu Akbar Punya Supermarket Allahu Akbar Punya Al-Famaret Allahu Akbar Punya Segalanya Dan sebagainya Dan sebagainya Allahu Akbar Yang janda Tidak miskin Ada modal Perdagangannya Allahu Akbar Yang anak-anak yatim Kita bisa meneruskan Sekolahnya Allahu Akbar Mahasiswa-mahasiswa Kita tidak sempat Di DO Allahu Akbar Anak-anak kita Yang cerdas Jenius Biar masuk ke Kedokteran Ahli IT Ahli elektro Dan lain sebagainya Ini bagian Buah Daripada menjawab Tantangan umat Dalam dunia Islam Ataupun Dalam dunia kebangsaan Sudah sejauh Mana kita Mempersiapkan Kadir untuk Menjawab Tantangan umat Dan tantangan Bangsa Yang ada Ribut Malu Dengan bangsa Yang begitu maju Inilah Nah itu Di antaranya Ilmu pengetahuan Sampai Begitu jauh Sampai Anatomi manusia Saja Dikuasai Bagaimana Ruas-ruas kita Bagaimana Antar tulang Ini kalau Ahli bedah tulang Paling sulit Apa Paling sulit Kalau lubang tulang Ini agak Segi-peseki Ini nyambungnya Paling sulit Kalau bulat Sama bulatnya Tidak begitu Burat-berat Tapi kalau Ini tulang Saja Sampai begitu Jauh Mesti bisa Seahli tulang Dan bagaimana Ketika menyambung Tulang yang kering Dan tulang yang basah Kalau patah tulang Yang paling repot Yang tidak Kering Yang basah Apalagi tulang belakang Supaya tulang Sung-sungnya itu lurus Antar nobang Dan nobang Tapi kalau Ini tergeser Akhirnya Mengedap Lemaknya itu keluar Daripada garis Pada tulang itu Yang akhirnya Bukan Salah urat Ketika jatuh Tapi karena Endapan Daripada Sung-sung itu Jalan Tidak pada tempatnya Itu kedokteran Coba tanya saja Kalau omongan saya salah Biar diluruskan Yang spesialis Pip kok tahu Belajar dari mana Ya dari Quran Kalau dari mana Ini satu contoh Nah berapa Endapan yang kita makan Dalam pencernaan ini Kita mandi Satu hari Berapa kali Ada yang dua kali Ada yang tiga kali Cuci muka Berapa kali Selain mudu Sering Tapi cuci hati Cuci pencernaan Kapan Lebih parah lagi Kalau cuci hati Memersihkan hati Ini yang ringan saja Cuci pencernaan Bagaimana cara Mencuci pencernaan kita Disinilah Rasulullah bersabda Sumu Tasiyahu Pencernaan yang harus Dibersihkan Endapan Endapan Kerak Kerak Sebelas bulan Kita makan Boleh katakan Tidak pernah Pray Kerak Kerak Yang ada Di dalam Itu berapa Bila ini Bisa kita bersihkan Akan mencetak Darah Darah Yang baik Sampai Full Idul Fitri Kita menang Bukan secara Kemenangan Di dalam Ramadan Saja Tapi diantara Kemenangan Di dalam Basyariah kita Kita telah berhasil Bagaimana Mengkikis Penyakit Penyakit Khususnya Sumbernya Adalah Dari pencernaan Itu puasa Itu bukan Sekadar Tirakat Itu tidak Itu Setelah Kita bisa mencetak Darah yang baik Ginjal yang baik Pankreas yang baik Liver yang baik Ini tiga fungsi Yang terutama Sumbernya Diabetes Di sini Semuanya Itu Nah Maka Rasulullah Bersabda Sumutasi Tinggal Kita hasil Karya puasa Ini Bisa tidak Dalam Muhasabah Waktu kita Puasa Mulut Harus jaga Dengan baik Telingapun Matapun Jangan Puasanya Sarabatal Sarabatinia Karena kita Lupa Terkadang Ngumpat sama Orang Atau Ngomongin Orang Dan sebagainya Kalau Batal secara Hulkun Ya memang Selagi tidak Kemasukan Lobang-lobang Yang ada Dalam Jasad ini Tidak Membatalkan Tapi kalau Kemasukan Salah satu Batal Tapi Batiniah Batiniah Kita termasuk Dalamnya Siapa Takabur Dengki Hasut Dan sebagainya Dimana Letaknya Nih Disini Di Batiniah Tapi kita Tidak Mau Berbicara Lebih jauh Kita berbicara Yang Dalam Pencernakan Najadah Bagaimana Setiap Hari Bisa Mencetak Darah-darah Yang Baik Nanti Kejantungnya Juga Baik Kalau Sudah Baik Bisa Ditarik oleh Paru-paru Dipompa Diorbit Sampai Ke Otak Sarap Kita Yang Empat Dan Dua belas Lainnya Itu Bisa Tersalur Dengan Baik Akhirnya Akan Menelorkan Apa Kecerdasan Pola Berpikir Dan Akan Menemukan Penemuan Penemukan Berpikir Yang Positif Bukan Berpikir Yang Negatif Karena Darah Itu Sangat Membantu Sekali Nah Kalau Ini Sudah Baik Interektualnya Tambah Kalau Interektualnya Tambah Ilmuannya Tambah Akhirnya Apa Kita Dalam Muhasabah Dalam Hidup Selalu Memperhitungkan Sipak Terjang Langkah Laku Kita Dan Lain Terutama Kembali Kepada Yang Terakhir Apa Namanya Kepanjangan Tafsir Tadi Terakhir Apa 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 Orang Mau Bisa Langsung Yunfik Tanpa Dasar Kita Mengelola Yang Rezeki Dari Allah Bisa Zakat Bisa Dain Sebagainya Kita Dituntut Untuk Mengelola Apa Yang Kita Dapat Rezeki Dari Allah Kita Putarkan Bagaimana Caranya Itu Diantaranya Maaf Upamanya Masjid ini Punya Modal Jangan Salah Faham Jangan Diperintir Berita Saya Sekarang Itu Zaman Zaman Perintiran Tanya Kagak Tapi Nyerang Bagaian Cangem Nah Itu Upamanya Ini Masjid Kontroversi Memang Yang Masuk Ke Masjid Ini Bukan Jariah Wakfiah Ada Waktunya Yang Untuk Dijariahkan Dan Wakfiah Setiap Jum'ah Berapa Juta Perbulan Berapa Juta Sehingga Kita Masjid ini Punya Permodalan Bagaimana Orang-orang Kita Fukorok Fukorok Kita Bisa Pinjam Dari Dunia Kita Yang Kita Kumpulkan Kita Lola Yang Pertama Ekonomi Akan Maju Tetangga Tetangga Kita Juga Akan Maju Anak Didik Kita Tidak Akan Putus Asa Karena Masjid Begini Bukan Masjid Begini Modalnya Berputar Sampai Numpuk Sekian Tahun Milyarder Masjidnya Bisa Meneluruhkan Hafidhul Quran Dokter Hafidhul Quran Dokter Spesialis Kandungan Hafidhul Kur'an Dokter Spesialis Mata Hafidhul Kur'an Dokter Spesialis Pangreas Hafidhul Kur'an Dokter Spesialis Artologi Hafidhul Kur'an Dan Lain Sebagian Yang ahli Fekih Yang ahli Hadithnya Melahirkan Lama-lama Kita mempunyai Rumah sakit Yang luar biasa Dokternya Spesialis Cetaan Cetaan Masjid Agung Masjid Agung Permodalan Semakin Berkembang Ya kita kan Punya BI Insyaallah Pak BI Mungkin bisa Mengarahkan Bisa Meluruskan Itu nanti Insyaallah Kalau bisa Begitu Luar biasa Saya kira Umat Islam Akan punya Permodalan Yang luar biasa Kalau ada Yang ribut Berbicara Makanya Ini gimana Ini Sudah Ada Itu Ajaran Tahlil Orang Mati Ngomong Lain Aja Ini Penyawa Nggak Ini Tangga Kita Nggak Makan Kok Lu ribut Aja Seurusan Tahlil Saya Tahu Kalau Nanti Mati Jangan Khawatir Sudah Tahlil Sudah Selesai Gitu Jangan Khawatir Kalau Nanti Mati Tahlil Karena Sudah Tahlil Kok Ribut Aja Begitu Dada Habisnya Ini Tangga Nggak Makan Ini Punya Fulo Sudah Punya Wang Nggak Tuh Anaknya Si Fulan Janda Kasian Jangan Dilirik Terus Ibunya Ini Anaknya Nggak Sekolah Nah Inilah Kasian Tapi Coba Kalau Kas kita Banyak Kita Bisa Menelurkan Anak Anak Kita Yang Siap Menjawab Tantangan Umat Tantangan Bangsa Ini Kedepat Itu Harapan Kami Yang Sebenarnya Yang Saya Sangat Rindukan Kalau Begitu Sudah Kuat Intelektualnya Kuat Otomatis Tidak Mudah Otaknya Dicuci Karena Karena Kita Sadar Bahwa Bangsa Ini Negeri Ini Tidak Berdiri Sekonyong Dengan Sendirinya 350 Tahun Cukup Dijajah Apakah Sang Merah Putih Itu Berkibar Sendiri Sendiri Lah Indonesia Merdeka Bukan Hadiah Indonesia Merdeka Berdarah Maka Apabila Kami Sadar Bagaimana Cara Kami Tidak Mengecewakan Para Beliau Beliau Yang Ikut Andil Besar Memerdekakan Bangsa Ini Dari Pelenggu Bejajah Dan Tidak Mudah Kita Digoyahkan Oleh Hock Dan Lain Sebagainya Kalau Bapak Ibu Kita Ini Kalau Kita Lihat Laut Sebetulnya Malu Laut Itu Datang Airbah Yang Tidak Airbah Masuk Semuanya Ke Laut Semua Yang Masuk Air Tawar Macem Tapi Yang Kotor Hots Bisa Minggir Bisa Menyibah Hots Semuanya Ayo Minggir Luar Biasa Dan Berapa Juta Yang Musim Kemaruh Yang Masuk Ke Laut Semua Tawar Belum Kalau Musim Hujan Berapa Biliar Per detik Masuk Tapi Saya Belum Pernah Mendengar Bisa Mampu Merubah Asin Air Laut Bagaimana Bangsa Ini Bagaimana Umat Ini Ada Hock Ada Yang Macem Macem Tapi Mempunyai Pendirian Lebih Daripada Air Laut Insyaallah Negara Ini Bangsa Ini Semakin Kuat Semakin Kokoh Allah Allahumma Apalagi Ditunjang Kemajuan Interektualnya Ilmuannya Ekonominya Dan lain Sebagainya Para Bapak Para Ibu Maaf Saja Itu Lihat Wali Sembilan Tuh Tidak Bisa Jauh Jauh Apa Dikira Wali Sembilan Masuk Ke Indonesia Sorbanan Tasbehan Jubahan Maaf Saja Maaf Terus Keliling Saudara Saudara Ingat Ya Kepada Tuhan Kamu akan mati Kamu tahu Islam Tidak Tidak Bukan Begitu Beliau Ekonom Jangan Dikira Beliau Seorang Ekonom Rata-rata Ahli Ekonom Ahli Pertanian Ahli Perahiran Bagaimana Bendungan Air ini Supaya Baik Yang Saya Heran Yang Zaman Majapahit Berbeda Faham Tapi Para Beliau Kok Bisa Hidup Bersama Di Pejajaran Di Mataram Kuno Dan Lain Sebagainya Di Zaman Sri Langka Eh Di Zaman Sri Wijaya Dan Sebagainya Beliau Beliau Bisa Hidup Berdampingan Ekonominya Maju Bisa Membuat Bekal Untuk Dakwah Bukan Begini Terkadang Habib Melut Tui Sendiri Malu Sebetulnya Widato Pulang Ras Betulnya Kami Harus Begini Jangan Dikira Kita Terima Ampel Seneng Nangis Harusnya Saya Begini Malu Dengan Wali Sembilan Sampai Sekarang Sunan Ampel Sunan Kalijok Gondemak Kelingkungannya Masih Membuat Ekonomi Kerakyatan Mau Mau Yang Tidak Percaya Silahkan Percaya Silahkan Realitenya Ada Silahkan Mau Masuk Kedilangu Siapa Yang Buat Jualan Blankon Sampai Tasbih Dan Sebagainya Kok Maju Hebatnya Belum Didemak Sendiri Belum Sampai Murio Kudus Murio Lebih top Lagi Naik Di Gunung Yang Jual Saya Pikir Ini Orang Penjual Mau Jualan Sama Kuburan Atau Siapa Kau Dapat Rezeki Allah Ta'ala Memberikan Dengan Sebab Orang Mati Orang Mati Saja Bisa Membuat Ekonomi Kerakyatan Tapi Yang Mati Bukan Seperti Kita Kita Ini Orang Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Orang Masih Bisa Mempersatukan Ziaran Umat Dan Bangsa Contoh Maulana Syarif Yaitu Tempat Ziarahnya Separuh Muslim Masih Bersatu Begitu Hebatnya Malu Kalau Kita Lihat Wali Sembilan Hebat Beliau Cara Polak Kerjanya Nah Kita Mempunyai Simbol Simbol Itu Yang Kedua Putra Sunan Ampel Tidak Satupun Generasi Yang Mengecewakan Kedua Orang Tuanya Selaku Penerus Perjuangannya Sebelas Putranya Jadi Aulia Semua Yang Berilmu Sangat Luar Biasa Semoga Dengan Adanya Pengajian Akbar Malam Hari Ini Kita Akan Banyak Bisa Mengambil Tauladan Tauladan Yang Diberi Contoh Oleh Para Sesepuh Pendiri Bangsa Ini Dan Penyebar Islam Min Ahlil Karomah Dan Sangat Alamah Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Tidak Bisa Panjang Lebar Semoga Allah Ta'ala Memberikan Manfaat Fitin Wadun Wala Akhirah Kita Tutup Bersama Dengan Bacaan Surah Fatiha Dengan Niat Yang Pertama Semoga Indonesia Ini Saya Saya Niat Membaca Surah Surah Fatiha Dengan Niat Semoga Indonesia Ini Dijauhkan Dari Segala Bentuk Perpecahan Dari Segala Fitnah Dari Segala Hock Yang Akan Memecah Belah Umat Ini Khususnya Dan Akan Memecah Belah Bangsa Ini Bisir Fatiha Fatiha Yang Kedua Mari Kita Sama Sama Niat Membaca Fatiha Bangsa Indonesia Khususnya Dan Bangsa Bangsa Yang Lain Diberi Keamanan Negerinya Khususnya Indonesia Dijauhkan Dari Sekala Balak Dan Cobaan Yang Keturun Dari Bumi Yang Keturun Dari Bumi Atau Yang Keturun Dari Langit Dan Dari Segala Musibah Yang Keturun Menimpa Kepada Umat Ini Al-Fatiha Al-Fatiha Ketiga Kami Niat Semoga Semoga Perekonomian Indonesia Dikembalikan Baik Lebih Baik Lebih Maju Lebih Barokah Begitu Juga Pertaniannya Dijauhkan Dari Segala Bentuk Kerugian Ama Dan Lain Sebagainya Karena Karena Itu Bagian Daripada Ketahanan Nasional Dan Lain Sebagainya Bisir Fatiha Terakhir Semoga Fatiha Ini Menjadi Belantara Mengantar Kami Kepada Allah Dengan Doa Tersebut Semoga Generasi Indonesia Kedepan Semakin Maju Semakin Baik Tambah Kebenarannya Tambah Benernya Tambah Cintanya Kepada Bangsa Dan Tanah Airnya Dan Dijadikan Hamba Hamba Allah Yang Tidak Memalukan Kedua Orang Tuanya Memalukan Kepada Nenek Moyangnya Tidak Memalukan Gurunya Tidak Memalukan Bangsanya Tidak Memalukan Baginda Nabi S.W. Al-Fatiha Allahumma Rabbana Atina Fit Dunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Tawakina Adab Anar Wassalamuala Alasenna Muhammadin Wa Alihi Wassalamuala Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamuala Alikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah